Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Yulianti Emi Di video kali ini Saya bikin bakwan sayur Teman-teman Mau tau cara Pastinya ini rasanya enak banget Rasanya gurih Garingnya lebih tahan lama ya Mau tau cara bikinnya dan apa aja bahannya Yuk simak videonya Sampai selesai ya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa bantu supportnya ya Subscribe, like, komen Dan bagi yang sudah saya ucapkan Terima kasih banyak ya Nah disini teman-teman Saya gunakan kubis seperempat buah aja Karena saya bikinnya gak yang terlalu banyak ya Ini saya potong kasar-kasar Kubis atau kol ya teman-teman Nah ini selesai dipotong ya Selanjutnya Bumbunya Ini tiga siung bawang merah Tiga siung bawang putih Ini saya potong dulu Selanjutnya akan saya blender ya teman-teman Kalau teman-teman mau ngulek juga boleh ya Lalu disini saya tambahkan juga dengan Satu sendok makan ketumbar ya Saya gunakan yang kasar Dan dua sendok makan ebi ya teman-teman Saya tambahkan air Supaya lebih mudah untuk menghaluskannya ya Untuk memblendernya Nah ini kol atau kubis yang sudah siap saya potong Dan ini sudah dicuci bersih di air mengalir ya teman-teman Dan sudah saya tiriskan ya Selanjutnya disini saya siapkan Satu wadah Lalu ini ya Bumbu yang tadi sudah saya blender ya teman-teman Saya tuang ke wadah Lalu saya tambahkan tadi dengan kunyit ya Satu ruas teman-teman Saya lupa on cam tadi ya Disini saya tambahkan juga dengan Cabai keriting yang sudah diiris Sebanyak lima buah Kalau teman-teman gak suka cabai Boleh di skip ya Kemudian yang sudah diiris juga Tiga batang daun bawang yang bagian hijaunya Dan tiga lembar daun jeruk ya teman-teman Sudah diiris ya seperti ini Lalu satu butir telur ya teman-teman Dan satu buah wortel yang sudah saya parut halus ya Kemudian ini saya masukkan juga dengan kubisnya Bumbu lainnya saya tambahkan dengan Garam 1 sendok teh Lalu micin 1 sendok teh Kaldu sapi 1,5 sendok teh ya teman-teman Kalau teman-teman tidak suka micin Boleh di skip aja ya Lalu ini semua bahan Bumbu dan sayur ini saya aduk dulu Sampai benar-benar tercampur merata ya Setelah tercampur merata disini Saya tambahkan dengan 4 sendok makan tepung terigu Lalu 3 sendok makan tepung beras ya teman-teman 1 sendok makan mentega blueberry ya teman-teman Ini semua bahan diaduk kembali Sampai benar-benar tercampur merata ya Saya tidak tambahkan dengan air lagi ya teman-teman Karena kol atau kubis ini Kandungan airnya juga banyak ya Jadi nanti supaya Supaya adonannya tidak terlalu encer ya teman-teman Tidak mengandung air yang terlalu banyak Nah ini adonannya sudah tercampur merata ya teman-teman Boleh dikoreksi rasa dulu Kalau serasa ada yang kurang Tinggal ditambahin aja dengan bumbu lainnya ya Ini siap untuk digoreng ya teman-teman Ini saya sudah panaskan minyak sebelumnya Ini saya masukkan ya Adonan bakwannya Saya gunakan 1 sendok makan aja Lalu saya pipihkan ya teman-teman Saya goreng sampai berwarna golden brown gitu ya teman-teman Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya teman-teman Goreng menggunakan api sedang aja Supaya matangnya benar-benar merata ya Jika masaknya menggunakan api besar Nanti di luarnya cepat matangnya Tapi di dalam tidak matang ya teman-teman Nah ini sudah berwarna golden brown Bakwan gorengnya siap ini untuk saya tiriskan ya teman-teman Bagi teman-teman pecinta gorengan Boleh dicobain ini ya resepnya di rumah Semoga teman-teman suka dengan resep ini ya Terima kasih banyak sudah menonton Mohon selalu dukungannya ya teman-teman Subscribe, like, komen Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya ya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh